Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Telukondama, Bernadus Imburi dan Zed Marani, atau yang dikenal dengan jargon berima, kembali nyatakan siap untuk melanjutkan visi dan misi Telukondama Emas yang berkelanjutan dan berkesenambungan. Berkualitas, mandiri dan berkelanjutan, itulah visi dan misi dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Telukondama, Bernadus Imburi dan Zed Marani, atau yang dikenal dengan jargon beriman, saat melakukan kampanye di kampung Miei. Didampingi wakilnya, Bernadus Imburi mengatakan visi, misi dan program kerja pasangan beriman adalah membangun dan mewujudkan Kabupaten Telukondama yang berkualitas, mandiri dan berkelanjutan. Dijelaskannya, arti berkualitas dan mandiri berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia melalui penyediaan lapangan kerja bagi putra-putri asli Wondama. Bahkan kata Imburi, slogan Wondama Emas juga akan terus dilanjutkan. Untuk itu, dirinya berharap agar masyarakat dapat memilih pasangan beriman di Pilkada Wondama, 9 Desember mendatang. Kemudian berkelanjutan, berkelanjutan itu yang kita bikin di Wondama Emas yang belum selesai-selesai ini, kita tidak akan tinggal mulai baru lagi, tapi kita lanjutkan. Hal yang penting yang tadi Bapak Ibu, Anggota Dewan cuma sampaikan, terima kasih banyak, saya kasih tahu semua. Periode besok, 2021, saya punya periode ini habis. Tetapi program 2021 itu, saya dengan pejabat-pejabat eksekutif, kami yang buat sekarang, tinggal Bapak Ibu ini toki martelu saja, jadi siapun datang, nanti dia kerja barang yang saya punya. Sebab pembangunan tidak bisa putus lagi, orang ini habis, jadi dia punya habis, mulai lagi, tidak berkelanjutan atau berkesenambungan. Jadi sekarang saya punya waktu habis 2021, tapi periode 2021 punya program itu, saya yang punya, dan tinggal Bapak Ibu ini toki martelu saja, siapa yang jadi Bupati besok, dia akan lanjutkan. Daripada orang lain yang tidak tahu barang ini, saya yang tahu ini, supaya saya lanjutkan lebih gampang lagi. Sebuah anggota DPRD dari Partai Hanura, Matelda Veneti Rumah, juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembangunan yang sudah dilakukan oleh Bernarius Imburi sebagai calon Bupati Telukondama. Kata Matelda, pasangan beriman adalah pasangan yang ideal untuk Kabupaten Telukondama. Kami akan berikan, kira-kira, pasang, percaya atau tidak, yang percaya, katakan, aman! Amin! Karena iman, karena beriman, sudah iman! Di bawah bukit Aytumeri, hari ini Tuhan jadi saksi, Aytumeri jadi saksi, orang-orang percaya jadi saksi. Tanggal sembilan, pasti kita coblos. Nomor! 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 Beriman! 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 Amin! Terima kasih, terima kasih. Semudah itu perwakilan Partai Golkar selaku partai pengusung pasangan beriman, Herman Sawase Mariai mengajak masyarakat Telukondama untuk memilih Pernadus Imburi dan Seset Marani karena prestasi dan capaian kinerja mereka telah dibuktikan. Ada empat calon ini memang kita punya putra-putri semua yang terbaik. Tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Jadi itu kita punya putra-putri, semua putra Wondama. Hanya saya mau sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian bahwa pemilihan besok tanggal 9 hanya 3 tahun saja. Tadi sudah disampaikan hanya saya mengulang karena ini penting dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa tidak mungkin 3 tahun baru pemimpin yang baru membuat program baru. Tidak bisa. Sedangkan program yang sudah ada Bapak Imburi punya ini nanti bersama Bapak Wakil yang sudah berpengalaman itu yang dilanjutkan. Jadi walaupun putra Wondama semua hanya saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian tidak boleh tutup mata atau tutup hati. Terbuka. Terbuka. Terbuka karena sudah terbukti di depan mata kita. Pantauan media ini kampanye pasangan beriman di kampung Mei di istrik Wasyor tepat di bawah kaki Bukit Aitumeri. turut dihadiri oleh semua partai politik pengusung dan pendukung yakni Hanura, Gerindra, Demokrat, dan Golkar. Dari Kabupaten Tulkwondama, Solvirum Kore mengabarkan iman, 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 iman.